Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gue, Iksan Wayudi dalam daily vlog dan kali ini gue lagi ada di Hood Cafe Jatiwaringin gue masih bersama siapa bang? Bang Dwi bang oh bang Dwi buka dong maskernya bang oke, vlog kali ini gue masih bercerita tentang tentang perjalanan gue mendaki gunung bang Dwi ini kebetulan temen seperjalanan temen mendaki gunung walaupun gunungnya gunung kecil-kecil gunung agung dan udah beberapa kali ikut gue naik gunung pertama di gunungnya gunung gede ya gunung gede dua kali gunung gede dua kali, gunung papandayan dua kali nah mungkin next journey kita kita juga mau ke gunung papandayan dalam waktu dekat kali ini gue mau share masalah ada ada berapa? ada lima kesalahan lima kesalahan para pendaki gunung yang fatal terutama pendaki gunung yang pemula sebelum gue share gak ada salahnya juga lu like dan subscribe channel youtube gue lu incek-incek juga gak pahpe kalau gak bermanfaat kalau bermanfaat lu nyalakan tanda pentungnya biar lu dapet notifikasi tentang konten-konten gue yang lain mudah-mudahan bermanfaat buat lu semua apa aja sih kesalahan pertama para pendaki gunung pemula kesalahan pertama itu rata-rata kurangnya pengetahuan tentang pengobatan oh iya emang kadang-kadang pendaki pemula itu melupakan standar P3K sebenarnya gue pernah punya pengalaman sakit di gunung bukan kayak gue tau kan sampai gue tidur lama sampai badan gue berasa gak enak berapa kali stop dulu bang ya sampai muntah coy nah yang kedua kurangnya keterampilan kita mengenai peralatan mengenai peralatan dan mengenai situasi di alam bebas kayak ngebuka tenda bang jarang orang iya benar-benar gue pernah perhatiin dulu ada beberapa pendaki pemula yang memang dia gak nguasain peralatan pendaki gunung jadi bikin tendanya mereka sampai 2 jam sendiri gak kemendiri bangun udah tendanya jadi dia tidurin dan pasaknya belum dipasang itu juga jadi perhatian kita juga jangan sampai kita gak tau pengetahuan tentang peralatan pendaki gunung betul bang di vlog kali ini emang gue share aja ya gue ngobrol bebas gue lagi ngopi jangan lupa kopi gue udah basi gue ngopi dulu bentar ya seruput dulu bang seruput dulu bentar lanjut bang main tiga ke dulu kopinya enak oh gitu jangan lupa lo main kehut ya tiwar ingin disini tempatnya enjoy asik dan friendly makanannya juga enak-enak makanannya juga enak gue bukan promo emang bener enak lo cobain aja nah selanjutnya apa lagi nih bang Dwi poin ketiga itu mengedepankan ego oh iya iya kadang-kadang iya itu itu gue perhatiin ya kalau pendaki-pendaki pemula khususnya emang egonya itu lebih lebih tinggi dan kata orang emang kalau mau jadi temen itu emang di gunung kelihatan iya sifatnya yang asli ini kelihatan yang mana maruk yang mana suka yang mana maruk yang mana pengen makan sendiri yang mana pengen anget sendiri betul kalau lu dapet temen kayak gitu parah itu asli ini yang besok gue gak usah dirajak iya gue juga punya pengalaman kayak gitu temen gue yang kayak gitu tapi mau gimana iya mana logistik sama dia semua lagi aduh selalu ikut aja lagi tapi itu gak apa-apa itu bagian dalam perjalanan lah nah yang keempat apa nih itu perlengkapan seadanya waduh itu mah fatal fatal error itu kalau gue bilang itu dari dulu kayaknya udah kayak gitu ya betul pendaki pemula kadang bawa sarung itu temen gue lu bawa sarung aku bukan bawa tas gunung tas buat ngapus gue udah bilang lu gak bawa lu gak bawa tas kagak gunung gede itu ada mbah gue mbah pan tengah malam kegigilan anjrit gue dikibulin sampai kadang badang dia menggigil aduh puyeng gue itu sebenarnya bukan pendaki pemula dia itu menyepelekan gunung gede yang saat itu kondisinya lagi dingin poin lima itu gak apal medan wah kalau ini mah udah pasti bukan medan sumatra ya track 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 gunungnya bener 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 ya memang gue perhatiin kadang-kadang pendaki pemula so tau ya betul main terabas-terabas aja gak tau sarang babi aduh gue berapa kali juga jalan sama pendaki pemula gue punya cerita nih sama pendaki pemula ceritanya ini pendaki kalau gue bilang pemula ya pemula sih nah dulu di kampus ada pendaki namanya dosen-dosen sekarang oh dosen jadi gue naik gunung gede juga saat itu gue camping di air terjun terus dia ngajarin gue gimana cara makan makan tumbuh-tumbuhan hutan padahal dia belum pernah terus dia ngajarin gue juga gimana caranya ngolah bahan baku yang ada di hutan intinya ngajarin bertahan hidup di hutan intinya dia ngajarin gue survival di hutan ya ya saat itu gue naik gunung gede hampir udah 15 kali dia ngajarin gue nah dia coba cari tuh jahe dia coba cari tuh bahan makan gak ketemu men ini ini sifat pendaki so tak udah gue bilang aduh itu memang itu memang fatal error juga buat pendaki-pendaki pemula emang jahe ada bang di tiap gunung gue gak ngerti gue gak ngerti yang ada berang macan makanya aduh itu 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 kesoktauan pendaki pemula itu emang mungkin ego juga deh bang iya kadang kita harus kasih tau baik-baik biasanya dia kalau kita kasih tau baik-baik orang yang udah sering mendaki biasanya dia ngerti iya kalau ngerti kadang dia apalagi zaman sekarang kan ngeliat di youtube ah udah banyak bang jaman dulu mana ada bang yoi kalau kita jaman dulu pendaki gunung mana ada main terabas babat aja urusan medan ntar iya belajar di lapangan belajar di lapangan tapi kita gak usah gak usah tau juga kayak sekarang iya seenggaknya ngajak satu atau dua orang yang paham jangan gak paham sangat sekali bang ada lagi yang paling penting nih apa tuh bang fisik nah bener itu pendaki pemula kadang-kadang nyepelein fisik dia gak kenal latihan apalagi kayak gue juga udah tua ya gue juga harus mempersiapkan fisik juga naik gunung naik gunung gak bisa disepelein men kadang kelihatan dari luar sehat sampai di atas gunung seringan itu padahal keram bang pendaki iya sih keram terus yang kedua dari bawah sehat sampai di gunung ini kesurupan gue juga pernah bawa nih bawa cewek kesurupan di gunung ada yang ngepelein juga kan itu sebenarnya kesurupan itu hipothermia sih sebenarnya jadi buat lu yang jadi pendaki pemula atau pengen menekuni apa dunia hiking trekking di alam bebas atau pendaki naik gunung mungkin poin-poin tadi lu bisa inilah lu bisa tampung mudah-mudahan bermanfaat buat lu sebelum memulai kegiatan pendakian di pokabang sebelumnya kan juga ada kan oh iya gue juga bikin vlog tentang naik gunung tentang petual apa seri pengalaman gue naik gunung mungkin lu bisa share atau lu bisa lihat di vlog gue mudah-mudahan itu membantu lu dan juga gue share nih peralatan-peralatan gue naik gunung ada di vlog gue itu gue share juga P3K juga gue share pengetahuan tentang jalur juga gue share terus banyak informasi informasi perjalanan tentang naik gunung gue di jaman dulu itu gue share mungkin sih gak relevan lagi jaman sekarang karena kan anak sekarang kan naik gunung udah gampang gampang gak kayak dulu gitu loh sekarang tinggal sewa porter ya bang iyo iyo sewa porter iyo kan terus dijemput papi naik mobil langsung diantar kaki gunung kalau jaman dulu enggak ya belum-benaran bisa bermanfaat buat lu semua dah ya thank you ini obrolan sore yang cerah banget di Jatiwaringin dalam vlog gue kali ini ya ini sebenarnya vlog bincang-bincang riang aja sama Bang Dwi Bang Dwi Purnyanto itu temen seperjalanan gue naik gunung yang sudah menemani gue naik gunung udah dua kali gue naik gunung gede dan dua kali gue naik gunung Bapak Dayak dan selalu happy hours ya selalu kita diberi keselamatan selalu oleh oleh Allah SWT dalam perjalanan mudah-mudahan itu juga sama dan thank you watching my vlog dan jangan lupa subscribe my youtube channel tidak pun tidak apa-apa ini hanya menjadi dokumentasi pribadi dokumentasi gue mudah-mudahan ini membantu kawan-kawan semua dan stay cool stay safe dan see you next week ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh